selamat menikmati 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 Hai cara susah Hai 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 dianggung kemudian Oh kondisional kemudian pelajar dan juga pendekatan dengan menganutasi kepada kepada siswa ini lebih kepada siswa yang harus yang harus dan yang paling banyak digunakan untuk kurikologi siswa sebagai pusat korektasi guru di dalam pembelajaran dari siswa sebagai pusat pembelajaran itu ada 8 jenis pendekatan pertama pendekatan kedua pendekatan konstruktifisme kemudian pendekatan ada pendekatan intuitif pendekatan saing tipi ada pendekatan saing teknologi dan pesanatan kemudian ada pendekatan teknologi dan pendekatan realistik silahkan dielaborasi dielaborasi dan bisa dibuka lagi di di general dan karyakan ngalahin di depan perumat suatu salam atau masalah kita di dalam penelitir pendekatan kemudian ekor pembelajaran selir yang memberi kasih kepada sifat aktif kreatif kemudian efektif dan menyenangkan ini ternyata bisa kita lakukan setelah proses pembelajaran itu sendiri dibangun atas dasar komunikatif dan interaktif antara sumber belajar pendidik dan peserta jadi kita bisa mewujudkan pemberajaran aktif kreatif kemudian efektif dan menyenangkan apabila kita sudah bisa mengintegrasikan komponen yaitu sumber belajar pendidik dan peserta sekian dari apa yang bisa saya sampaikan di dalam mengungkap model pembelajaran kemudian desainnya dan pendekatan yang bisa diambil di dalam pembelajaran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh